ya oke bosku selamat sore selamat beraktifitas untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian buat kelihatan serta reseki yang berlimpah ya amin ya oke untuk di konten hari ini untuk di kesempatan konten hari ini ya seperti biasa mumpung untuk cuacanya belum hujan ini kayaknya terang sore ya kita usahakan untuk nyore-nyore seperti biasa sambil reading-reading naik si CB Kinzo karena untuk kemarin untuk kaki-kaki udah tak prepare ya untuk kaki-kaki belakang itu udah tak prepare kan kemarin ganti bearing kanan kiri terus ganti bos-bosan bearing ganti gear ganti rantai ganti burn beliau ayo 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 gwe prepare kira main-main sok yo prepare nya ya kemarin lumayan lah yo soalnya motor habis kita bawa bepergian jauh tentunya itu sekitar berapa kilometer yo sejelas perjalanan 6-7 jam yo sejelas bearing belakang itu emang remak dan remok beliau ah tidak mempermasalahkan melek-melek-melek merek bearing ya eh kemarin saya pakai bearing ori air eking yo reganya lumayan cok lorok loroki pitung puluh ewu pitung puluh pitul limo kemarin untuk bearingnya hancur cuma tidak tak sepil ini kemarin udah tak ganti bearing lagi untuk bearing nabgir aman yo Alhamdulillah cuma untuk bearing roda kanan-kirinya aja yang hancur terus untuk gearnya rantai udah tak ganti bannya udah tak ganti beliau ini jadi kelihatan lebih straight dua jari wah dua jari seret ini ya dua jari belakang ya lagi eh dudu donses dudu unto jadi ini setelannya setelan apa yo ah setelan sedang setelan sedang-sedang aja jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu donses karena ayo kalian tahu sendiri untuk eh sebi kinsu ini untuk keperluannya agak anu yo untuk kerjanya sebi kinsu itu agak berat ya kadang-kadang untuk monsengin kinsu ibu negara sama kansa kita berempat naik cb yo yang emang sudah tidak seharusnya naik cb harusnya ki upgrade ngkl1 cuma untuk kalau kemarin ada yang ngasih saran mas topo untuk cb-nya dibikin dua bodi biar bisa bodi cb dan bodi kl100 tidak yo jawaban saya tidak nanti kalau ada rezeki aja Insya Allah tak agendekan untuk bikin kl100 jangan si sebi kinsu dibikin dua bodi itu jangan yo nanti untuk sebi kinsu tetap ya akan tetap seperti ini nanti untuk armada kl100 akan saya buat sendiri boleh ya oke enggak usah nunggu berlama-lama nanti opening naik udah jalan aja udah boloh yo iki mumpung rungudan Mari kita gas sengetan boloh set-set aduh rodo atas cok heran sama ini mesin saya yo kompres ini kira kalong belas cok mata nih mata nih ini mungkin untuk klepnya klep atau lahernoken ini ya nggak papalah kita bawa aja kita bawa saja boloh ya mudah-mudahan untuk cekin cekin kedua nih yo setelah kemarin kita cekin kaki-kaki nanti untuk cekin berikutnya kita ngecek mesin yo hari ini saya mau menuju ke ngetan seperti biasa kan karena tadi temen-temen di tempatnya Mas Mono Monteleng yo ada Mas Nanda ada Mas Yudis juga ada Mas Mono tentunya cuma ini belum tahu masih pada disana atau tidak ini nanti tak mampir dulu aja yo ini nanti agendanya tak mampir ke tempatnya Mas Mono dulu nanti naik pada disana ya kita biasa lah ngobrol-ngobrol seperti biasa boloh ya untuk persiapan agenda berangkat ke ngajuk ini yang ikut siapa aja juga saya belum tahu boloh ya nanti kita rundingkan di tempatnya Mas Mono Monteleng boloh ini cuacaan ini tumben-tumbenan ini calon-calon ini terang sore bos ini bos sambil rayon bahan baru ya oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kita mescampur jelup apanya tok toknya ya oke komple lagi bersama saya mescampur edisi di konten sore hari ini mumpung terang sore bosku yo mumpung ngurung-ngudan kita sempatkan untuk keluar nyore-nyore seperti biasa sambil kita lihat untuk perkembangan mesin sih saya bikin ini mudah-mudahan tidak rungkat beloh yo ya masih ajik sih untuk suara mesin pas berangkat sama pas pulang itu masih ajik ada suara kemelitiknya sedikit yo ya itu umum sih yang namanya juga mesin-mesin mesin garapan bos yo yang mesin-mesin garapan yang jauh anglos kayak mesin standar yo rada ngeluh mekaniknya boloh yo jadi emang dari sebelum berangkat ke Jakarta sampai pulang itu emang udah ada suara ngelitik-ngelitik kecil lah umumnya motor garapan wis monowai boloh yo nanti ini kita cek ya naik ke jendak nanti kita bawa ke tempatnya mas ayah naik gak ke jendak ya paling besok-besok aja boloh yo intinya hari ini kita nyokri-nyokri boloh yo mudah-mudahan temen-temen masih pada di tempatnya mas monow soalnya saya tadi lihat di leftnya mas monow lagi pada kumpul di tempatnya mas monow benaknya motornya mas nanda ini motornya mas nanda ini kena apa yo tadi sih lagi bongkar-bongkar bongkar-bongkar roda belakang ya tadi yo mudah-mudahan masih pada disana ini semenjaga ganti gear 36 jadi jadi lebih responsif yo ya walaupun untuk nafasnya jadi sedikit lebih pendek cuma lebih efisien kayak gini si motornya yo apalagi naik kita buat bonsengan ini lebih enak kayak gini motornya nafasnya itu gak ngempos yo jadi gak kasian sama mesinnya bos kalo ini naik gear terlalu kecil naik dibuat bawa beban belakang dibuat bonsengan itu itu juga kasian mesinnya bos yo ya jadi ini eh belajar dari pengalaman kemarin pas tak buat bawa ke Jakarta emang gigi limanya itu ngempos belu yo untuk gigi limanya itu kemarin ngempos alias ngampang ngampang ini berarti gigi limanya ini emang mulur cuma powernya rpm nya itu naiknya lama yo malah menurut saya itu datar-datar aja untuk rpm nya datar untuk kecepatannya juga ya datar-datar aja makanya ini kemarin tak gedein gearnya menjadi ukuran cok mata nih apa nih cok iya lah pekok pekok oooohh seorang lancar nyopir sih ada modulnya yang jalan cok tak kira ada apa nih rp ternyata mau nyebrang yo seorang nyebrang kira ini sebelum tikungan 10 meter lah yo ini udah rpm cah iya mau rpm langsung mandek beloknya loh mata ini isi buri kime lusok ko cah ya kadang seperti itu yo ya mungkin baru belajaran sim nya nembak yo untuk cuaca alhamdulillah ya dari tadi sih kayak gini sih maksudnya ya mendung walaupun mendung ini gak hujan yo mudah-mudahan juga jangan hujan bos ya walaupun saya bawa mantel sih tapi yo ngerti dewe naik udang saya naik udang saya gak bisa ngonten yo karena yo kapok maksudnya ngonten udang-udanan kameranya rusak ini kameranya mas dewe konek gawo dan udang sampai lu rusak saya yo untuk sementara gopro hero 7 nya masih di tukang service belum ada kabar lagi yo ini mudah-mudahan nanti sebelum berangkat ke nganjuk kameranya udah ready pos ya usahali eee apa jenis ini biar hasilnya itu lebih maksimal lagi yo untuk kontennya yo biar hasilnya itu lebih ganteng videonya ya emang ini hero 5 sama hero 7 itu lebih ganteng hero 7 nya ya tapi ya gak apa-apa ini sementara timbakan ini rang konten yo untung ada kameranya mas dewa jadi bisa tak buat konten-konten dulu ini juga rencana mau dijual yo ini gopro hero 5 nanti setelah punya saya jadi mau ada yang minat langsung DM saya saja monggo silahkan mau dijual sama mas dewa yo saya tak ganteng ini yo tapi aku 2 hero 5 itu yo ya mudah-mudahan nanti jadilah nanti naik gak jadi yo tak buat ganteng ini punya mas dewa aja udah gitu yo gampang dah kita tunggu kabar aja dari mas sandi selaku yang nervous kamera saya yo mudah-mudahan segera jadi soalnya cacanya sudah ngeteng ini band kontennya lebih anteng yuk main nyalip orang ntar nyalip tak salip aku yuk ini udah sampe di bantar bos lagi rame banget ini orang-orang benerin jalan yuk ya karena musim hujan bos jalannya rusak semuanya kenapa kok saya bilang semuanya ya emang rata-rata ini dari wetan sampe kulon ke rumah saya rusak semuanya cac jalan nya cac wah macet iki oke orang benak ini dalen alon-alon lo yuk padahal rana popo cac ngarep cac tapi kok macet oh nabes untuk lampu bilet lampu bilet ccdw ribon kemarin sedang dikerjakan sama mas bayor yuk kemarin karena gak ada tanggem cac kemarin itu gak ada tanggem jadinya mas bayor itu gak bisa bengkoin bracketnya jadi si bracket itu harus harus dibengkoin ulang yuk soalnya gak dibengkoin ulang nanti pake busnya kepanjangan cac yuk rakewes cac nanti takutnya biletnya didalem itu goyang-goyang sendiri dah naik kepanjangan bus yuk jadi nanti untuk bracketnya tetep dibengkoin lagi biar bus-besanya tidak terlalu panjang bus yuk ya alhamdulillah terang sore yuk ya nanti kita gendakan untuk nyore-nyore yuk iya oke ini bentar lagi sampai di tempatnya mas monomonteleng yuk karena semenjak sepulang dari Jakarta dari Cikarang itu saya belum ketemu lagi sama temen-temen yuk berarti udah sekitar satu minggu kalau gak salah sekitar satu minggu belum ketemu sama mas nanda maksudnya mas monomonteleng yuk mudah-mudahan ya hari ini ketemu soalnya ini saya mau nambahin oli sedikit yuk mau nambahin oli sekok soalnya untuk sekoknya nih di rem dalam posisi kaget itu masih ngedak bolo yuk di rem dalam kondisi kaget itu soalnya masih ngedak kurang oli sekitik nah ini kita tambahin piretok yuk untuk piretnya tak tambahin cuma untuk untuk olinya belum tak tambahin kemarin ternyata buat kemarin kita trabas pantura ketika kita ngeremnya kaget itu anu yuk dedak cah nek kita ngerem kaget dedak tapi nek ngeremnya alon-alon siura tapi kan enggak enggak apa yuk tidak seterusnya kita ngerem ini alon kadang naik kaget yuk kita ngeremnya langsung spontan yuk yuk naik jedak ini naik kewenangan si jedak apa-apa yuk saya belum tahu nih yang jedak apanya cah kayaknya si borgole yuk borgole ini ngantemi segitiga cah borgole ini kayaknya tapi nek diterus-terus nah ya rusak cah nanti kita tambahin sedikit aja olinya yuk kita tambahin sedikit biar aman biar aman kali dari kemarin saya lihat mas mono itu lagi di tempatnya mas imam terus yuk lagi nganusin megatron itu lagi kejar tayang cah prepare buat acara TKSS kayaknya cuma mau di prepare karena untuk kontes cuman gak ada regulasinya itu lagi mumet mas mononya cah hahaha di prepare ke temen-temen rano regulasinya cah mata ini bayang ke wajah cah rasanya cah yuk wis kadung di kelete wis kadung decet motornya yuk rano regulasinya mata ini ya tapi tetap nanti kita cari kita perjelas lagi yuk maksudnya ini ada tenanan pura regulasinya tapi tetap berangkat tenang aja kita itu tetap berangkat luh rano uang cah oh no 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 ha uh ya ngapurannya lah pertepulco jen sehat Kang pada Kang siwantar ketemu kok kok panggungnya loh ayo kan ya kini udah sampai nanti videonya kita lanjut lagi polo Oke polo langsung di eksekusi hati-hati ini jepat bau demon ini karena untuk tambahan besinya itu tambah panjang cepatnya cepatnya bisa antek awas lurus jaga jarak lurus aman mau aduk-aduk-aduk udah semenutok kok si itu penut kira-kira manaman ini tambahan mesinnya jadi nanti untuk nambah olinya akhirnya Ramon kira-kira apa jelisit semenok warna di takarang botol kosong ini soalnya aja ngasih kelewian kelewian nyunteknya ini repot asem bro nombok di KPK mono suspension ini pakai ilmu kira-kira beliau enggak tahu berapa milinya sempat-sempat iya semuanya bilang mohon kira-kira ini setelah tulisan juga tiga roda gigi oh nangisor gue jajar-jajar nak karusinnya saya nyar jauh kirang mili iya anak komedian kunjung iya 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 sekitar segitulah nanti kita coba net masih kurang ya nanti tambah lagi jadi udah ngelong mending tambah lagi bro ini banget ngelong cah ngelong nggak ngelong-ngelong kakasah nyopot selebor nyopot cuma nek dari perubahan secara signifikan itu tidak terlalu kerasa cah cuma nek ketika buat ngerem aja itu ada buk-buk-buknya kata mas mono itu karena dipatesin pakai oli ini mungkin jeda karena olinya kurang aja makanya untuk batas ngesoknya itu terlalu tinggi bos ngantem stabilizer bracket stabilizer yoo cc bahaya ini cc bahaya ini cc yoo yoo ini nyaman banget cc 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 g Uber cc dan cc g untuk yang takaran kedua itu nanti takar ya biar nanti takarannya itu pas pakai botol kosong nanti kita masukkan nanti kita coba kita rasa-rasakan boleh ya oke bosku ini untuk saya bikin sudah radio ini udah dipasangin semuanya mau dites sama master mau ngomongin monomong suspension standarnya ini nih atau peter maning selang sing monito selang keyegi Oh iya jangan dibandingin sama punya lo anjing yukol oli 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 tapi lu harus meneku mohon ya ini karena olinya udah tumpah dulu yang bawaannya ya ini yang yang bunyi nih selang nih ini kayaknya udah aman ya nanti kita coba ya jadi untuk ccc cc 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 yu mon mon kita ngetes seberapa anonyo Bob nah ini ini kenapa kotak kasih karet ya biar kita tahu ngesok kanan kirinya itu untuk tingginya itu sama atau tidak jadi saya masang karet ini bukan karena tanpa alesan ada alesannya boleh ya biar tahu kimo talking ngesoknya dendek pura ya ini aman untuk posisi di jagungnya segini dah donses ini orang donses dingin ini semi wih minusnya tengy CB mon 4 jari yo posisi reading ini 4 hari ketika dinaikin nah umpork ngerap lagi kondisi book ya guys mon aman 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 wih nyata temen ih deh jajel yuk singki yuk kita jajel di sok namburi vidih ngeribon co apa aneh oh iya 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 siap kayak cp jajah sih dijunjung selebore begelipin sih ngapa mon ya tetap orang angles iya geludek itu banyak gembes lah ini mas nandanya mau pulang mau ngecret katanya ini ya jadik serunya lah nah udah beres nanti kita lanjutkan ke bengkel ngecek 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 setiq lah mesin yang ada dgecek yuk sayang bawanya nanti jadi mang-mang ini untuk kaki-kaki depan untuk soknya insyaallah udah udah beres tinggal nanti ini dicoba dites untuk di jalan yuk soalnya di incot-ncotok ini rakaton udah bener atau belumnya yuk insyaallah sih udah bener tidak baduk ke selebor lagi untuk stabilisernya soalnya bekasnya ini yang nabrak ini stabilisernya nabrak selebor ini makanya selebornya tumpil saja gitu ya makanya tadi dikasih dikasih oli lagi ditakar lagi untuk olinya yuk biar untuk pas posisi ngecek itu ada ketahan di oli ya ketahan oli biar untuk stabilisernya ini gak ngedak sama selebor seperti itu dah oke saman habis ini kita ke bengkel untuk ngecek mesin iya kebalah berang-berang bawa tongkat berangkat lanjut yuk ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke tempatnya mas ayah yuk lampu merah cok mata ini ini kalau ngejel-ngejel kok ngarep ini drum-ram ini seperti enak ke tempatnya cok sudah tidak ngedak yuk alhamdulillah yuk mono-mondele ngatasi ibu lo yuk sebenarnya kalau ya nakar-nakar sendiri dirumah bisa cuma yuk ini bahas feeling saya itu jarang tepat banyak melesetnya yuk yang ngomongin feelingnya secampur ini kayak melesetnya cok makanya tadi tak bawa ke tempatnya mas mono-mondele sekalian saya jalan ngetan mau ke bengkel yuk jadi sekalian tadi untuk olinya ditambahin di tempatnya mas mono ya tadi nambahin sekitar 2 kali cok yuk sekitar 2 kali jogan soalnya untuk yang pertama tadi udah dicoba nganobos apa jenengi masih ngedak yuk masih terlalu deket jarak si stabilizer sama slabboard makanya tadi untuk yang kedua alhamdulillah udah aman udah enak ini di rem kaget pun udah gak anu yuk di rem kaget pun udah gak jeda insya Allah cah makanya untuk perjalanan besok menuju ke ngajok ini motor benar-benar tak prepare kan mateng-mateng yuk yang prepare motor gawe lu ngaduk yuk jauh setengah-setengah cah motor yuk tak prepare mateng-mateng kita prepare jauh-jauh hari nanti gak apa-apa yuk biar nanti saat di perjalanan itu tidak ada trouble-trouble bismillah mudah-mudahan aman nah sama seperti pas kita otw boncarnegara jakarta mudah-mudahan sama amannya tidak ada kendala di suatu apapun yuk dan cok matani mumpung hijau cok wala yuk dalaunnya abang ini mau minisnya ini saya bikin karbon ini raso di kagetnya hahaha harus di urut yuk soalnya neng neng langsung di kagetnya ngenon di logok ini yaa karbu harga bawa rupa bulu yuk ini dulu saya beli yang harganya seratus tujuh puluh seratus tujuh puluh lima kalau gak salah ini karbu murahan mau nyeting PJMJ tok wuh buat nanjak asik sekali cah gara-gara tak ganti giri menengah ini motornya jadi galak yuk jadi makin responsif nanti sesampainya di bengkel kita dinginin dulu mesinnya soalnya yuk mau buka-buka baut itu jangan dalam kondisi mesin panas nanti pada dul yuk pada londot ini juga udah banyak yang londot ini baut capil 2 juga londot panas co-cote 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 keremen gada co kaget co oke ini udah sampai bulu nanti nanti tak lanjut lagi loh iya oke bro ini langsung di eksekusi ini terbiasa nyopot noken ya soalnya ada suara kemelecer kemelecernya di dalam mesin ini untuk nokennya sah lumayan awet ya gak lumayan awet gak lumayan lagi awet banget ya cuman lepak-lepak aja lepak-lepak dikit lepak roller ya tidak sampai gerong cuma oh disininya sedikit oke lagi di cari cari lagi suara kemelecer apa apa tadi kaya penggang kaya buah kabar kaya warna kaya kaya jembat jembat karang mungkin disi klepnya apa ya MPP ternyata klepnya belum singara Porage di cari-cari lagi ya ini sih agak-agak keempat ini lahar ini lahar ya rung tahun ke paling dua tahun lebih lahar noken semenjak mesin ini jadi kayaknya karena ganti nera ya selagi masih ada stok masih ada yang buat ganti diganti sudah mumpung-mumpung dibuka yuk nanti dipasang lagi siapa tengok keunangan sing Mareno suara kemelecer itu apa teman-teman selamat menikmati full step full step kayak aneh kaki bong kaki mampung-mampung haa apa naik mickey wes aman aman pidet wal pidet oke 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 untuk suara kemlecernya udah hilang loh ternyata laker noken laker nokennya udah diganti rantai keteng udah dikencengin businya udah ganti kurang lebih 2 tahun gak ganti busi akhirnya ganti busi alhamdulillah untuk prepare mesin ya udah dicacat nanti tinggal dibawa pulang sambil rasa-rasakan nanti kurangnya dimana ya nanti tak rasan-rasan sama mas saya ya oke bosku ini tadi mohon maaf untuk perjalanan pulang tidak saya konten dikarenakan hujan ya oke aku tengah memakai udara-udaran cahaya ini ada sedikit tragedi tragedi yang sangat-sangat diancok sekali goro-goro sepele lur ya jadi tadi di perjalanan pulang yang jenengi di nuwap sekiranya neng kalender cahaya sebenar ya ini mau baut singburi baut ancer ya baut ancer singburi ini jepot cok matanya ini nah ini perkara baut ini ini ya tadi untuk baut ancer yang belakang itu dol ya ini bekasnya baut depan tak pindah belakang tak buat nyoba soalnya posisi jepotnya itu saya gak tau dimana tadi saya kerasa tambah panas dan panas sekali itu di kelampok udah deket rumah ya alhamdulillahnya udah deket rumah cuma untuk posisi jepotnya dari mana itu saya gak tau nah kalian pengen lihat ini untuk posisi motor sekarang full oli untuk motor full oli ini untung saja untuk stok oli di dalam mesin sisa dari jakarta itu masih banyak banget untuk stok oli masih banyak banget tapi gak tau untuk jalur oli yang ke atas ini soalnya jalur oli tadi itu jepot olinya itu pas tak cek saya minggir tak cek mesinnya tak nyalain dari sini nyembur oli buah terpol saya gak tau untuk jalur yang masuk ke noken ini aman atau tidak tadi sih udah tak coba untuk suaranya masih ya masih kayak tadi pas kalian lihat apa jenengi tadi pas tak nyalain di tempatnya mas ayah ya cuma ya mudah-mudahan aman-aman saja untuk perkara oli gampang karena untuk stok oli di dalam itu masih banyak tapi ya kayak gini kita aduh bersih oli ini cek mbeboy tenan cek mata nih mata nih kita lagi tak goyang bensin kita ingin dilak oli tak co aduh 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 ini bukan karena ngencenginya kurang seret atau gimana itu tidak ini real jepot ya hidrati ngasih rusak ya kayak gini lah gak usah nyalain siapa-siapa soalnya ini real karena baut yang jepot tak kira dari sini tadi itu apa ya netes-netes kena kaki semuanya gak usah bayangin panasnya kayak apa panas matanya makanya ini mau pas cross-up panas banget saya langsung minggir langsung tak lihat apa posisi hujan paling dari slepor kena mesin kena knalpot gitu ternyata ini panasnya di di luar nurul jadi saya langsung minggir dan langsung saya cek dan ternyata yang kayak gini kalian bisa lihat sendiri ini tak bersih cek tak bersih cek habis ini tak coba lagi tak nyalakan mesinnya mudah-mudahan aman-aman saja bagian atasnya soalnya ini yang saya takutkan untuk jalur yang ke atas soalnya pas di jalur oli kok yun jepot ya kita bersih selama 1,5 jam sabun itu sampai 3 kali baru mau bersih alhamdulillah ini sudah tidak ada oli sudah tidak ada sisa-sisa oli yang menempel di selebor rangka di belakang di belak di ban itu sudah tidak bersih semuanya ya lumayan tadi untuk proses pencucian 1,5 jam tidak kumbah di kumbah yang berguna di sesu tidak menempel itu setim ini mbak darah ini motor oli ini karena menunggu besok posisi oli itu pada nempel lagi itu takutnya nanti di rangka itu macet tadi juga sudah cuci bensin dulu sebelum sabun ya alhamdulillah ini sudah bersih semuanya sudah tak kasih bau juga sementara nganggup baut seadanya dulu besok sampai bengkel kita ganti baut seperti bawaan motor baut ori ini yang depan tak pakai baut biasa baut ori ori cuma baut biasa enggak ada topinya enggak apa apa karena untuk yang keluar oli yang belakang jelur olinya ini makanya ini tak kasih yang rapet mungkin untuk konten proses pengecekan mesin tadi udah kasih lihat untuk suara kemelecer itu ditimbulkan oleh apa yaitu di noken di bagian bearing noken kemarin bearing roda tadi bearing noken bearing noken udah tak ganti kanan kiri semuanya tak ganti ini untuk mesin insya Allah ya udah normal kembali emang mau dibikin angles banget menamanya mesin garapan itu gak mungkin ya mungkin cuma untuk kemungkinannya itu kecil mesin garapan itu suaranya angles apalagi ini ditambah dengan suara skep karbu yang lumayan keras suaranya tapi gak apa-apa mungkin untuk konten kali ini cukupkan dulu sampai disini emang tadi ada sedikit kejadian ya namanya hari apas itu gak ada di kalender dan dilalah tadi posisi hujan gede ya saya gak pakai mantel kecelana ke kaki itu kerasa yang saya pakai mantel panas itu gak terlalu terasa makanya saya gak tahu kalau baut ancarnya itu yang satu londot bos ya apa apa yang bersih besok kita lanjut proses penyesuaian lagi tetap kita ajak jalan lagi biar kita pantau sebelum nanti tak bawa berangkat ke jawa timur itu sudah dalam kondisi oke saya acapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video dari awal sampai akhir dan tidak pernah buksan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus konten konten yang ada di channel youtube saya yang akhirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tok tok yoo yoo